Intro Saya hari ini mau unboxing Ini yang kemarin saya ceritakan ruas pendek Kita buka tegek merek hookup Oh nah bonusnya Dapat bonus mas Kayak udut mas Cewili terwenting Kita bahkan dengan kelingking Besar kelingking mas Cuma ada 276 Nah ini kita review Dua gitu Jadi rokok mau ke sini lho Ngaruh rokok Ya si ngurung di sumat Kayak aku Wah ini tukang soteng Uuh rokok Uuh belum mas Padahal ini ukuran 2,70 Tapi dengan batang rokok Lebih sedikit besar batang rokoknya mas Bahkan diameternya Bahkan dipangkal rokok dengan ujung pancingnya ini Kurang lebih sama Sekarang kita akan cek untuk panjang realnya mas Ada 2,70 Kita akan ukur Kita cek sini Oh ini enggak ada 2,70 mas 263 Enggak ada 2,70 ya Sayangnya bendingnya ini kurang sempurna mas Nah ini Ini kalau kita tarik ruas ujungnya Yang bagian sambungan ini Ini kurang melengkung Jadi kurang parabolik ini Kurang cantik Harusnya kalau untuk tegek-tegek Untuk tegek-tegek Mikrofishing Bendingnya harusnya sempurna mas Ini mas Actionnya seperti ini mas 2,70 loh ini mas Panjangnya Ah lah Kayaknya Taruh pulpennya Gede pulpennya mas Oke Kita mau tes angkat beban enggak mas Ini yang jelas Ini 233 gram Tetap ini melengkung pol-polan Tapi perlu kita coba Kita tes angkat beban Ini kita pakai 2 ya mas Ini yang botol 233 gram Ya kita timbang Ya Jumbo hidak lho bu Oh kok mudah 233, 234 gram Nah nanti saya akan coba 2 sama ini Kunci motor mas Ini totalnya 62 gram Nanti kita coba Campelkan disitu Kita coba lengkungannya seberapa Di berat 62 gram Kita coba yang ini dulu 233 gram Nah seperti yang saya omongkan Ini tegek mikrofishing mas Kalau untuk mengangkat ikan besar Kesulitan Tapi untuk menikmati sensasi Itu utamanya Bukan untuk mengangkat Kuat-kuatan ya Untuk menikmati sensasi Wah Medeni mas Kuat sih kuat Bisa mengangkat Bisa mengangkat Tapi ya medeni Sampai ke pangkal Terangkat mas Terangkat ya Kita lagi Terangkat Cuma sampai ke ruas pangkal ini Sudah ikut melengkung Ya Artinya kalau Dapet ikan 4 atau 5 jari Ya ngati-hati Kalau hanya untuk petel Saya kira mampu Terangkat mas Hmm Atau duwur-duwur nih Kalau bahaya Nek tegel berat Jujus ya Recommended untuk mikrofishing mas Cuma ruasnya agak panjang Bejar dengan selincah atau Mutiara Ini ruasnya agak panjang Seperti rawit Rawit itu juga agak panjang Termasuk demisi ruas pendek Tapi panjang Pendek tapi panjang Susah kan Susah Oh Lupa Ini tadi Saya janji Mengangkat ini Beban 60 62 gram Kita coba angkat Pakai ini mas Lengkungannya seperti apa 100 gram itu berarti Ikan-ikan Dua carinan mas Ya Kita coba tes mas Lengkungannya Nah ini yang saya katakan tadi Sambungan antara ruas 1 dan 2 Yang di ujung ruas 2 nya ini Lengkungannya kurang sempurna Jadi kurang parabolik Ini masih sedikit lurus ya Nih Kelihatan gak Nah ini Kurang ini Kurang melengkungnya Kurang api Kurang cantik Beluh Jangan Beluh mas Rang nyari Mentelungnya Ini Anu Jangan Jangan Nyenang Wuhu 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 Cuma, rekomendasinya memang untuk ikan mikrobising. Kalau mau untuk battle dengan ikan besar, oke sih. Cuma jangan di tempat yang banyak canggolannya. Karena kita untuk menahan battle dengan ikan, kurang bisa menahan. Tidak bisa mengendalikan ikan di posisi tertentu. Di sana ya mau manut. Ikan ke kiri kita ikut ke kiri, kanan ikut ke kanan. Sampai iwaknya lemes. Ini jenengannya ngajar. Oke, sekarang kita akan timbang. Ya, beban tanpa tutup depan. Berapakah ini? Wow, 32 gram mas Bayangno. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam ruas mas. Tutup belakangnya sudah besi. Mungil mas. Cuma, tidak ada karet penahan ini ya. Tidak ada sil karet penahan airnya. Untuk ketebalan saya rasa cukup di ukuran 270, saya pikir cukup ketebal lah. Ring tutup belakangnya, ini ada ring besinya. Ini ada lapisan ring besinya. Ini catnya dog. Actionnya seperti ini. Nah, dilihatkan interface body-nya. Itu tadi reviewnya mas untuk hookup begal. Hookup ini termasuk pendatang baru mas. Serinya banyak. Ada begal, ada jati. Terus ada human hewah ya pokoknya mas. Ini produk baru dan rata-rata ruasnya kurang lebih sama. Ada yang lebih pendek 40 cm. Ini tadi kita ukur 50 cm saja. 50 cm. Ini untuk kategori micro fishing mas. Daripada beli yang harga di atas sekitar 200-an. Seperti Carry U Pro. Itu kan sama di ukuran 270 itu yang Carry U Pro itu harga sekitar hampir 200-an mas. Kalau ini harganya murah. Ini saya dapat di online shop harga aslinya 84 ribu. Tapi dapat diskon harganya jadi 72 ribu. Itu pun yang 50% lebih saya dapat dari koin Shopee. Jadi saya belikan ini. Jadi saya beli totalnya hampir harganya hanya sekitar ya 40-50 ribuan. Jadi untuk pemilihan TG, pemilihan pancing. Saya pikir lebih bijaksana kalau disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi uraku bungoyo. Sing merek iki, sing kaku, sing ini tidak harus mas. Kaku-kaku kalau kita mancingnya, mancingnya hanya ikan-ikan kecil seperti di daerah tinggiran rapening itu jarang ada ikan yang lebih dari itu pitung nyari. Yang beratnya hampir sekilo itu tidak ada mas. Paling lima jari itu sudah istimewa besarnya. Kecuali kalau mancingnya ke tengah rawa mungkin sesekali ada ya. Tapi itu pun tidak banyak. Kalau mau menggali banyak informasi, kita bisa tanya ke nelayan lokal sekitar. Jarang ada yang dapat nila besar tiap hari itu jarang. Sebulan dua kali itu sudah istimewa lah. Karena ikan besar sekarang jarang. Karena sing cili-cili iwes di empati kan jalan sing gede. Jadi kita lebih ke, ya menyesuaikan saja. Mancing pinggiran, ikannya kecil, pakai ini cukup. Tidak ada 100 ribu mas, 270 dan ini kecil. Enteng, eh, melorot diri. Oke, saya kira itu dulu revie-nya. Kalau ada yang kurang, yang mau menambahkan, yang tanya-tanya bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah peramekan, yang sudah ikut meng-upkan channel dan video saya. Bisa jadi seperti hari ini. Meski penurung bayaran, di wangi itu masih dipromo kegenle bayaran. Terima kasih. Semoga sehat selalu, lancar, regi. Mantap. Terima kasih. Terima kasih.